Di tengah suasana lebaran Idul Fitri Sumatera Barat kembali di rundung duka, Husni Kamil Manik, Ketua KPU Republik Indonesia meninggal dunia Kamis Malam. Informasi yang dikumpulkan pendang TV melalui keluarga sang istri di Komplek Indah Pratama Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, mantan komisioner KPU Sumbar dua periode ini mengeluhkan sesak nafas dan juga mengalami sakit bisul di sekitar kakinya. Setelah menjalani perawatan sejak Kamis pagi, mantan Presiden BMKM Universitas Andalus ini menghadap sang pencipta tepat pukul 9 lewat 3 menit malam. Rasa tak percaya masih terpancar di wajah adik-adik iparnya yang ditemui di kediaman di Indah Pratama Surau Gadang. Husni mereka sebut sosok yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan kerjanya meski sedang berada di rumah. Meski begitu juga seringkali memberikan nasihat-nasihat yang membangun. Sementara itu di kediaman Husni sendiri di RT 07 RW 01 Kelurahan Surau Gadang tidak terlihat aktivitas. Salah seorang tetangga menyebut Husni adalah sosok yang ramah dan penyapa kepada setiap tetangga. Sosok seorang sosok yang baik, dia tenang, baik dan bergaul ke tetangga semua. Jadi semua tetangga Permata Surau Gadang ini kenal dengan Husni semua. Kalau dia pulang, kumpul dengan Husni, ramai-ramai. Dan acara dia datang, secara kecil-kecil dia datang. Jadi kehilanganlah warga Surau Gadang ini, yang warga Permata Surau Gadang ini atas kembalinya Pak Husni ke ramah-ramai itu kan. Masa kehilangan kami. Husni Kamil Manik juga dikenal sebagai aktivis kampus. Tidak hanya aktif selama masa reformasi 98, Husni juga aktif di HMI Cabang Padang, menjadi presiden BMKM Unan dan sangat aktif sebagai pemantau pemilu sejak mahasiswa. Sebelum menjadi ketua KPU RI, Husni Dua Priode menjabat sebagai anggota KPU Subar dan juga dikenal sebagai sekretaris PWNU Subar. Husni Kamil Manik dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta, Jumat Siang. Meninggalkan seorang istri, dua putra, dan seorang putri. Kesuksesan menggelar pilek dan pilkada hingga pilpres menjadikan Indonesia diakui internasional. Selamat jalan, Ketua. Selamat jalan, Ketua.